Pengumuman penting dari pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara mengenai partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan keindahan dikungan, kawasan perkotaan Tobelo dan sekitarnya. Ditujukan untuk seluruh masyarakat di kawasan perkotaan Tobelo dan sekitarnya dalam daerah Kabupaten Halmahera Utara. Isi pengumuman sebagai berikut. Pertama, masyarakat yang memiliki ternak seperti babi, sapi, kambing agar diikat atau ditempatkan pada tempat yang semestinya atau dikandangnya, dan tidak membiarkan ternaknya terlepas berkeliaran yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan kerusakan barang juga menimbulkan kecelakaan terhadap pengendara di jalan. Yang kedua, diharapkan agar seluruh masyarakat dan pemilih ternak agar mematuhi pengumuman ini. Dan apabila tidak mengidahkannya, maka akan dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku KUHP dan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kertatiban umum, kebersihan, keindahan, dan kesehatan. Bahwa ternak yang berkeliaran dan mengganggu atau merusak tanaman orang dikenakan hukuman bagi pemiliknya, denda maksimal 10 juta rupiah. Yang ketiga, aparat gabungan TNI-PORLI-SATPO-PP mulai tanggal 8 Agustus 2022 dan seterusnya akan melaksanakan patroli dan bila ditemukan hewan atau ternak masih berkeliaran, maka akan dilakukan penertiban, penengkapan, dan penuntutan hukum. Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk mendapatkan perhatian bersama dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Dr. Randus EJ Papilaya, MTP.